Saya itu pernah kalah debat sama santri seumur-umur itu satu Gus, jenengan sama saya itu masuknya surga cepat saya Kenapa itu? Kata Rasulullah Itu yang masuk surga, itu yang masih mencari-cari Kalau jenengan sudah ketemu, itu gak masuk hadis itu Wah, kurang ajar betul itu orang itu Jadi itu sarutnya harus masih mencari Kalau sudah ketemu itu gak masuk hadis itu Karena sudah ada yaltami-sufihi ilman Ini saya ijazahkan kepada Gus-Gus yang muda Saya ijazahkan ini sama Gus Aziz Mbak Hamid dulu masyurnya itu Supaya orang-orang tua ini yaltami-sufihi ilman Itu yang orang-orang sepuh itu kalau seorang beliau disuruh ngapalkan Quran Ada yang dua tahun mati, empat tahun mati Sementeng kata beliau, kata Mbak Hamid sini Sementeng gue nuju gue ilmu Termasuk Pak Depu Hori yang kurang lasem itu juga ngapalkan Quran Ada yang enam Gus mati, sembilan Gus Karena Mbak Hamid ingin semua orang itu yaltami-sufihi ilman Bahwa dalam kehidupan ini mencari-cari apa? Meskipun beliau tahu secara teori gak sampai umurnya Banyak kalau semua, nah yang sepuh-sepuh ini juga terus Terus daftar wali nanti, terus belajar Tapi jangan buku yang menyesatkan Nah, kenapa begitu? Karena ulama dulu itu ingin semua orang itu melakukan Hasanatin kotodoha wa Hasanatin yang tazir Tapi Rasulullah karena tahu Kalau orang terlalu kepedean itu masalah Terus Nabi juga ngentikan Orang mu'min dalam ketakutan dua Yaitu Baina ajalin kotmadoha la yadri mawahu qaudin fihi Mawahu soniun fihi Wabaina ajalin kotbaqiyah la yadri mawahu qaudin fihi Itu Tafah Rasulullah itu jami'ul kalim Orang yang kalau ngentikan itu mudah dipahami Tapi kamu jangan selalu gembira Kamu itu punya dua ketakutan Dihimpit dua ketakutan Yaitu ketakutan masa lalu kamu Yang kamu gak tahu Allah akan memperlakukan kamu kayak apa Dan ajal yang akan datang Kamu juga gak pernah tahu nanti kamu diperlakukan Allah kayak apa Makanya atas ulama-ulama kalau ngarang itu biasanya dibapkan kitabul khawfi war rojak Jadi rojaknya karena al-mu'min baina khasanatin Yaitu khasanatin kotkodoha wa khasanatin nyantafiruha Tapi juga al-mu'min baina makhawfaten Baina ajalin kotmadoh la yadri mawahu soniun fihi Wa baina ajalin kotbaqya la yadri mawahu qaudin fi Sehingga orang Islam semuanya stabil Ada khawfada Dan itu lagi-lagi di kitab ifyak Kitab yang dimulazamai bahmun Dimulazamai bahamid Saya sampai sekarang masih terus belajar ifyak Nah raiso yang ngerepek Saya sampai sekarang masih ngerepek Ngerepek kitab ithafir Karena saya punya ifyak itu empat kalau gak lima Cetaan Tuhaputra DKI Darul hadis al-kohiro Saya biarnya kalau kita pinduk punya sampai empat sampai lima Terima kasih Terima kasih